Terima kasih Pemirsa, Anda masih menyema kami dalam program Ustadz Menjawab, Anda bertanya? Ustadz Menjawab Dan Pemirsa di segmen yang keempat ini, saya masih bersama dengan ibu-ibu dan juga adik-adik dari Majelis Taklim Masjid Al-Amin Utran Gegermadiun Masih dengan tema kita ya Ustadz ya, mengenai bagaimana memaksimalkan hidup yang singkat ini dengan hal-hal yang bermanfaat Sebelum kita masuk ke tausi ya Ustadz, saya akan bertanya untuk adik-adik disini, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan Permisi Ustadz, dengan masyarakat diperkenalkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Habib dari pesantren Muhammadiyah Begini Ustadz, saya minta tips dari Ustadz bagaimana memaksimalkan hidup ini Terutama bagi anak-anak muda atau yang jumlah saat ini Tadi kan juga disinggung bahwasannya nikah itu termasuk memaksimalkan hidup Nah, kita disini kan belum tahu umur kita disini tinggal berapa lagi Apakah sebelum dipanggil itu kita harus cepat-cepat untuk menikah dulu Terima kasih Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kode sekali, ini kode lah Ustadz ya Buat satu-satu yang ada disini Mengenai memaksimalkan hidup Tadi sempat dibahas bahwa menikah salah satu sunnah Rasulullah Betul Yang juga salah satu hal untuk memaksimalkan hidup Nah, kalau kita anak muda, nggak tahu nantinya selesai tutup umurnya, umur berapa Apakah harus memang disegerakan untuk yang namanya menikah Ustadz Iya, kira-kira bedanya anak muda dengan orang tua itu apa itu Iya, apa Ustadz Anda tuh saya tanya Oh, saya yang tanya Bedanya anak muda Karena Ustadznya menjawab, bukan Ustadz bertanya ini Bedanya anak muda dengan orang tua Kalau anak muda mungkin dari segi fisik lebih Stamina lebih bagus dibandingkan orang tua Tapi dari segi pengalaman, orang tua lebih banyak daripada anak muda Bayu asam, ya Betul, ya Jadi, orang tua memang memiliki segudang pengalaman Betul Tetapi orang tua sudah terlalu banyak asam garam Karena kemudian asam uratnya pun juga semakin tinggi Karena itu ya Karena itu stamina-nya rendah Tetapi anak muda pengalamannya memang masih sedikit Tetapi dia memiliki stamina yang luar biasa Dan itu sebuah kelebihan dari anak muda Yang bisa duduk begini sampai 5 episode adalah anak muda Insya Allah yang bagian depan ibu-ibu tidak akan kuat Saya jamin itu Iya Karena ini sudah 2 episode sudah melungkar-mungkar Nah, karena itu kelebihan anak muda adalah Dia memiliki stamina, kekuatan Tinggal bagaimana potensi kekuatan itu dia maksimalkan ataukah tidak Nah, tetapi ibarat, ibarat mesin mobil ya Mobil Maka harus ada saat kapan dia ngegas Saat kapan dia harus ngerem Kalau mobil selalu ngegas tanpa ngerem Apa yang terjadi? Nabrak Nabrak, betul Kalau mobil nge-rem terus tanpa pernah ngegas Tidak pernah jalan Ini sudah pintar-pintar ini ya Kenapa harus ada usad pujab di sini? Jadi memang ada saatnya kapan kita harus ngegas Kapan kita harus ngerem Kapan seseorang anak muda harus mendayakan potensinya Kapan dia harus ngerem Sesuatu yang memang belum saatnya ia lakukan Menikah adalah tadi kita katakan Separuh agama sudah kita lakukan Betul Tetapi ada kalanya sesuatu yang memang baik itu Belum saatnya kita lakukan Ketika sesuatu itu belum ada kesiapan Karena itu Maka karena pernikahan juga memerlukan kesiapan Kesiapan mental Kesiapan finansial Kesiapan apapun saja Maka dibutuhkan menahan itu yang penting Menahan, ngerem sebagai bagian dari Apa namanya Pengendalian dalam diri manusia Karena itulah Kalau hadis nabi kan mengatakan demikian Ya maksar sahabat Hei pemuda-pemuda santri-santri Kan ini temanya tema tentang pernikahan Siapa yang sudah mampu ingin kawin Kawin saja Silahkan mau kawin Silahkan mau nikah maksudnya Tetapi kalau tidak mampu Bagian yang belum mampu Maka berpuasalah Karena puasa para pemirsa adalah Tameng diri kita Nah tentu yang dimaksud puasa adalah bukan sekedar menahan makan Dari terbit pajar sampai terbit empat hari Menahan apa saja Menahan libido gejolak seksual Menahan sesuatu yang memang belum saatnya ia rasakan Menahan sesuatu yang memang harusnya masih sekian tahun lagi ia lakukan Dan seterusnya Ini bagian dari perilaku yang harus dilakukan seorang anak muda Jadi anak muda mempotensikan segala macam kekuatan Karena disitulah ada potensi-potensi besar yang dimiliki Negeri ini merdeka di tangan anak muda Sang proklamator kita Tidak kala memproklamikan negeri ini Dia masih pemuda Rasulullah ketika diangkat menjadi rasul Masih seusia ustad ini Usia 40 tahun Yang dibilang masih usia muda Dan hampir seluruh tokoh-tokoh besar Itu lahir dari anak-anak muda Karena itu anak muda punya potensi Tetapi tidak juga kalah Kisah-kisah miris bahwa betapa banyak konsumen narkoba Penghuni lapas Penghuni bui-bui Anak-anak muda juga Ketika mereka tidak sesalah Atau tidak tepat Di dalam menempatkan Kapan harusnya dia ngerem Dan kapan harusnya dia ngegas Insya Allah Ya baik terima kasih Satu lagi masih ada waktu Yang mau bertanya silahkan ada Dengan bapak siapa Jangan lupa dipersilahkan namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara mengenai memaksimalkan hidup Tentu kita itu tidak terlepas dari namanya Ridho Allah dan izin Allah Untuk itu saya mau tanyakan itu Apa itu bedanya antara izin Allah dan ridho Allah Soalnya kita mau berbuat apapun itu pasti diizinkan oleh Allah Dan apakah izin Allah itu termasuk diridhoi oleh Allah Itulah yang perlu kita Yang perlu dipertanyakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perbedaan antara izin Allah dengan ridho Allah Seperti apa Ustadz? Hari ini Bapak-bapak sekalian bisa hadir di forum ini Berarti sedang diberikan izin oleh Allah Untuk hadir di sini Karena yang tidak sedang diberikan izin Entah hari ini asam uratnya kambuh Entah hari ini sepidah montornya macet Entah karena jalannya kemudian sesak Akhirnya lewat tol-tolnya macet juga Tidak sampai ke tempat ini Betul Ibu? Insya Allah betul Jadi sesuatu bisa terjadi Itu adalah karena izin Allah Termasuk kita mau bermaksiat Kalau di Madiun ini kemudian kita mau bermaksiat Sampai ke Ngude sana misalnya Kalau itu terjadi Berarti diizinkan oleh Allah Tetapi sesuatu yang diizinkan Allah itu Belum tentu diridahi oleh Allah Karena ridho adalah Sesuatu yang terjadi Dan itu dikehendaki kebaikannya oleh Allah SWT Artinya Allah menghendaki karena itu memang sebagai sebuah kebaikan Dan Allah akan memberikan pahala tentunya Atau mengurangi dosa tentunya Ini namanya ridho Rasulullah SAW sebagai seorang manusia Sebelum diangkat jadi Rasul Pernah punya keinginan untuk Ya ikut semacam Semacam pasar malam Nabi sudah berniat tekat nanti akan bangun malam Kemudian akan ikut ke pasar malam Tetapi Nabi kemudian tidur sejenak Tahu-tahu kebablasan sampai pagi harinya Dan tidak jadi pergi ke pasar malam Ini artinya Nabi sebagai orang yang memang Dalam jangkauan panjang di gadang-gadang menjadi Rasul Maka track recordnya dijaga oleh Allah Dan ini maksud Jadi Nabi tidak diizinkan oleh Allah untuk datang ke pasar malam Lain dengan kita Kita mau kemana saja kan diizinkan saja oleh Allah Tahu-tahu grupnya aku biak dan seterusnya begitu Oleh karena itu izin adalah ketika sesuatu itu terjadi Dan bisa terjadi itu namanya diizinkan Karena kalau tidak diizinkan sesuatu tidak akan terjadi Tetapi terjadinya sesuatu itu belum tentu diridah oleh Allah Karena ridah itu ada sesuatu yang membutuhkan perkenan dari Allah Dimana kita tahu perkenannya Ada rambu-rambu, ada aturan, ada perintah, ada larangan Dan itulah ridah Allah Insya Allah Ya baik terima kasih Berarti izin Allah dan juga ridah Allah itu berbeda ya Ustadz ya Kalau masalah takdir Ustadz ya Kadang-kadang orang ditakdirkan buka usaha Bangkrut lagi, buka usaha lagi, bangkrut lagi Ini memang takdirnya dia tidak berkompeten di bidang itu Dipindah usaha Memang bukan makanannya disitu Atau memang itu sudah menjadi izin Allah Bahwa dia memang ditakdirkan sebagai orang yang kurang beruntung Bagaimana? Usaha, bangkrut, dia bangkrut lagi ya Usaha lagi, bangkrut lagi Yang dilakukan apa lagi? Usaha lagi ya? Terus bangkrut lagi Terus bangkrut lagi Habis itu apa ibu? Usaha lagi dan bangkrut lagi Nah Betul ibu? Betul Ibarat kita mau keluar dari masjid ini Ada lubang namanya pintu Ada lubang namanya jendela Sekian kali ibu akan mencoba keluar lewat jendela Kan sedemikian susahnya Sekali jatuh Coba lagi, jatuh lagi Coba lagi yang ketiga kali, jatuh lagi Karena memang yang dimasuki adalah jendela Dia tidak tahu atau dia lupa bahwa pintu keluar itu namanya pintu Maka dia harus cari strategi lain Oh ternyata bukan jendela yang harus saya Yang harus saya masuki Tetapi saya harus keluar melalui pintu Ada strategi yang mungkin perlu diubah Tetapi bahwa berbicara tentang takdir Kita berbicara tentang kodok dan kodar Kodar itu adalah sebuah kapasitas yang Allah berikan kepada manusia Jadi orang yang bekerja dia jadi sukses Anak belajar jadi pintar Api panas, air dingin, pisau tajam Itu namanya kodar Tapi pertanyaannya Apakah setiap anak yang belajar pasti langsung jadi pintar? Apakah setiap orang yang bekerja pasti akan jadi kaya? Jawabannya belum tentu Kenapa? Disitulah ada kodok dari Allah Jadi bahasanya begini Kita bekerja Kita bekerja Yang penting kita sudah melakukan kodar Dan nanti Allah akan berupaya Untuk menyesuaikan kodoknya dengan kodar kita Jadi bahasanya Kita berusaha untuk bisa sukses Dan insya Allah kita akan sukses Karena kesuksesan sesungguhnya Di tangan Allah SWT Kesuksesan sesungguhnya di tangan Allah SWT Baik terima kasih Ustadz Pemirsa Darulah Masih ada satu segmen lagi Anda jangan kemana-mana Kita akan kembali Kitaplah menyimak kami dalam program Ustadz Menjawab Anda bertanya Ustadz Menjawab Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih